apaan sih ini apanya? woi woi podcast sosis soal si notaris halo semuanya selamat datang di podcast sosis soal si notaris yuk kita bebas notaris sambil makan sosis kenalin nama gue yang punya nama gue 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 di podcast sosis pertama kita bakal ngebahas suatu topik atau konsep dalam program profesi notaris yang belakangan ini jadi bahan pebicaraan hah kenapa dijadiin bahan pebicaraan ya jadi konsep ini pak belakangan ini pernah dibahas sama presiden Jokowi Dodo presiden Jokowi Dodo ini menargetkan untuk mendapatkan ranking 40 besar di indeks ease of doing business yang berhubungan dengan pendirian perseroan sebagai salah satu indikator menentukan indeks EODP tersebut itu emang konsepnya konsepnya ini sendiri itu dikenal dengan nama cybernotary gitu nah kalo latar belakang cybernotary ini apa jadi gini ya sebenernya jagasan cybernotary ini tuh udah berawal dari ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi yang udah semakin berkembang perkembangan tersebut diharapkan dapat membawa pelayanan dan fungsi yang lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi perlahan-lahan pasti transaksi jual beli penyelegaran pemerintahan sampai pelayanan publik ini pun juga mengedepankan pelayanan yang berbasis elektronik gitu oh makanya itu ya mir ada yang disebut namanya governance e-governance iya bener banget pak jadi salah satu latihan publik dari e-governance itu adalah si latihan notaris itu jadi masuknya ilmu hukum dan penerapannya ke dalam perkembangan teknologi digital itu bisa disebut egoteknologi salah satu dari egoteknologi itu adalah cybernotary nah itu terus penerapannya itu gimana tuh mir apalagi di indonesia jadi sebenernya gini pak penerapan cybernotary di indonesia itu tuh udah gak asing dan udah ada pembahasannya dari dulu cybernotary nya itu sendiri bahkan pernah ditulis pernah dibahas sama Pak F. Mama Karim dalam tulisannya yang judulnya modernisasi hukum notaris masa depan kajian hukum terhadap kemungkinan cybernotary di indonesia dan itu pada tahun 2011 loh jadi sebenernya penting juga sih mulai menerapkan konsep dari cybernotary di indonesia demi pemberdayaan fungsi dan peran jabatan notaris dan reformasi hukum gitu sih ya tapi kalian tau gak sih sebenernya dasar mulanya si cybernotary ini tuh mulai adanya gimana sih nah jadi sebenernya gue udah research research dikit ya jadi sebenernya si cybernotary ini tuh udah dikenalin dari 1994 di American Bar Association nah konsepnya tuh dijelasin sama Lawrence Life kalau cybernotary ini dijadiin jadi seseorang yang punya kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer gitu dan kalau menurut Mason cybernotary ini dilengasinnya dari kepercayaan pas bertransaksi lewat internet terus kayak kalanganannya gimana integritas isi komunikasinya gimana dan keyakinannya gimana kalau transaksi ini tuh bisa dapet pengakuan hukum gitu jadi kontrak yang mereka bikin itu bisa menikah se-authentik yang notaris beneran itu bisa dilaksanakannya itu gimana eh sorry tapi kan tadi Amir udah bilang ya kalau misalkan cybernotary itu udah ada di Indonesia tapi ada gak sih peraturan yang bener-bener ngatur tentang cybernotary ini karena kan kalau misalkan belum ada peraturannya kayak belum valid gitu iya iya gak terpercaya sih iya bener banget sih nah itu tuh jadi sebenernya udah diatur di UU nomor 30 tahun 2014 buat ngewujudin si rancangan Jokowi tadi rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaran informasi dan transaksi elektronik nah di UU JN ini tuh ada di pasal 15 E3 kalau notaris tuh punya kewenangan lain salah satunya tuh punya kewenangan dalam sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau disebutinnya juga langsung eksplisit cybernotary udah cybernotary gitu ya sah nah terus di mencombinfo dia tuh juga udah pake tentang si cybernotary ini jadi kalau misalkan mau bikin sertifikat elektronik gitu nah ini tuh bisa diverifikasi sama cybernotary dia bisa verifikasi persyaratannya gimana transaksinya sebelum sertifikat elektroniknya itu diterbitin sama si mencombinfo ini i see i see udah lumayan tercerahkan sih kalau gue tapi jujur gue juga sebenernya belum terlalu ngerti tentang cybernotary sama yang notaris biasa itu tuh gimana sih bedanya ah kalau ini gue ngerti nih kan tadi kalian udah jawab sekarang gue ya nah kalau misalkan bedanya cybernotary sama notaris biasa itu tuh bedanya ada di cybernotary nya karena kan kita bisa lihat nih dari namanya sendiri aja udah cybernotary berarti dia lebih digital digital gimana gitu gak sih dimana di cybernotary itu konsep itu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan hak dan warna notaris itu sendiri kayak contohnya pendaftaran kemudian legalisir kemudian pendaftaran itu bisa dilakukan secara digital nah ini yang ngebedain sama notaris-notaris biasa dimana biasanya kan masih manual kayak tanda tangan masih tanda tangan basah kemudian pendaftaran dilakukan secara manual tapi pak kalau cybernotary itu tanda tangannya gimana nah itu pake e-sign mir jadi di Indonesia tuh udah disahin juga kalau misalkan kita udah boleh pake e-sign gitu berarti oke juga ya iya keren ya jadi lebih efisien gitu semuanya tuh pake cybernotary ini iya bener hmm gitu pak tapi gue tuh masih kurang ngerti gitu kayak tentang metode atau lingkupnya bahkan kayak urgensi dan demand kalau digunain cybernotary di Indonesia tuh gimana sih nah kalau menurut gue saat pembahasan tangan itu mendingan kita bahas si podcast selanjutnya supaya kita research dulu biar lebih mantep gitu pas banget ya sebab gue tuh punya temen ya yang ada juga bertiga namanya Akila, Tanisha, sama Alif kenapa? mereka udah research nih tentang metode ruang lingkup terus sama urgensinya itu mereka udah recent kita bisa mau tanya ke mereka sih shabu banget sih kalo kayak gitu shabu gas pas gox pas gox oke nanti bakal dibahas di podcast sosis soasi notary selanjutnya di episode yang kedua shabu jaya 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 ya udah done woooo